Bupati Pacitan melantik 33 calon kepala desa terpilih di Pendopo Kabupaten Pacitan. Hal tersebut ditandai dengan penyematan tanda jabatan pada perwakilan Cakades terpilih. Bupati Pacitan melantik 33 calon kepala desa terpilih di Pendopo Kabupaten Pacitan. Hal tersebut ditandai dengan penyematan tanda jabatan pada perwakilan Cakades terpilih. Selain melantik puluhan calon kepala desa terpilih, pada kesempatan itu pula dilaksanakan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Desa oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Bupati Pacitan Indar Tato menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mensukseskan pilkades rentak di kota berjurut 1.001 gua. Ia pun mengajak semua pihak agar ikut bersama-sama memulihkan situasi pasca pelaksanaan pilkades rentak. Indar Tato berharap agar kepala desa nantinya mampu merangkul seluruh masyarakat yang sebelumnya berbeda pilihan, termasuk kembali menjaga silaturahmi pada lawan politik dalam kontestasi pilkades lalu, sehingga kondusivitas Pacitan tetap terjaga. Bupati menegaskan untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dalam mengelola alokasi anggaran yang digelontorkan ke desa, Maka CAKADES terlantik akan segera mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten. Pro dan kontra merupakan bagian dari dinamika politik. Kepala desa tidak bisa bekerja sendiri, ia harus dibantu perangkat desa, BPD, dan LKMD yang merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Yang dikerjakan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten tujuannya sama, yakni demi kemakmuran masyarakat. Ada pun 33 kepala desa terpilih dari 11 kecamatan yang dilantik bupati, yakni 1. Kecamatan Donorojo, Harun Supatmo sebagai KADES Sukodono, Wulan Fitriya sebagai KADES Genggaran. 2. Kecamatan Prenkuku, Sigit Setiawan sebagai KADES Sugihwaras, Wiwit Penny Duyantari sebagai KADES Watukaro. 3. Kecamatan Punung, Bambang Priambodo sebagai KADES Punung, Eko Wahyudi sebagai KADES Woko. 4. Kecamatan Pacitan, Sahudi sebagai KADES Kembang, Setiodar Moko sebagai KADES Kayen, Darminto sebagai KADES Bangun Sari, Hari Adi sebagai KADES Sumber Harjo, Judo Antoro sebagai KADES Tanjung Sari, Sindu Lasmadi sebagai KADES Menadi, Rohman Mas Suri sebagai KADES Mentoro, Gatot Purwadi sebagai KADES Banjar Sari, Arfi Narno sebagai KADES Tambak Rejo. 5. Kecamatan Kebun Agung, Ahmad Tohir sebagai KADES Pelumbungan, 6. Kecamatan Tulakan, Mustakhim sebagai KADES Bubakan, 6. Kecamatan Adios Sari, Andi Widiantoro sebagai KADES Gunung Sari, Agus Pal Gunadi sebagai KADES Gebong, Lili Hidayat sebagai KADES Purang, Joko Sumaryanto sebagai KADES Mangun Harjo, Bambang sebagai KADES Karanggede, 6. Muhammad Hasim sebagai KADES Cetis Kidul, Muhrodi KADES Jati Malang. 8. Kecamatan Awangan, Sunarto sebagai KADES Sempu, Kecamatan Bandar, Kusunan sebagai KADES Ngunut, Sikit Susilo Hadi KADES Kedung, Ediswito KADES Bangun Sari, 10. Kecamatan Ngadi Rojo, Tanggono sebagai KADES Sido Mulyo, Sujarwo sebagai KADES Hadi Lui, Supriyono KADES Tanjung Lor, Misto KADES Ngunodadi Kulon, dan 11. Kecamatan Sudimoro, Imam Khoirudin sebagai KADES Sukorjo. Supri Rahmawati melaporkan.